Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Sampai jumpa di channel Nasib dan Hoki kali ini, akan membahas mengenai keistimewaan dan perjalanan hidup Waton Tibopati, di mana diramalkan bahwa mereka harus mati terlebih dahulu sebelum sukses, menurut kitab Rimbon Jawa Kuno. Agar Anda tidak salah paham mengenai topik kali ini, maka simak baik-baik penjelasannya, dan jangan di skip. Di dalam kitab Rimbon Jawa Kuno, dikenal ada berbagai hitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui, bagaimana nasib dan keberuntungan seseorang di masa depan. Salah satu metode hitungan yang terkenal dan sering dipakai adalah, hitungan pancasuda Waton, di mana hitungan pancasuda ini akan mengkategorikan Waton seseorang ke dalam lima jenis kategori. Lima jenis kategori tersebut adalah Sri, Rezeki, Gedong, Lara, dan terakhir adalah Pati, di mana kita akan berfokus pada kategori Pati. Kategori Pati, adalah kelompok Waton yang mana diramalkan harus mengalami suatu kematian terlebih dahulu sebelum sukses. Kematian di sini memiliki arti luas, dan yang jelas bukanlah suatu kematian biologis Waton yang bersangkutan. Kata Pati atau kematian di sini, bisa menggambarkan kondisi Waton yang bersangkutan, di mana harus benar-benar mati-matian dalam bekerja. Ibaratnya mereka harus kerja dengan kepala di kaki dan kaki di kepala. Intinya mereka harus bekerja lebih keras dari Waton yang tidak termasuk dalam kategori Pati. Selain mati-matian dalam hal bekerja, bisa juga kata Pati ini akan mengacu pada matinya suatu perasaan dalam hubungannya dengan Asmara. Dengan matinya perasaan Waton tersebut, barulah dia akan menemukan kesuksesan cinta sejatinya, dengan cara membuka hatinya kepada orang baru, dan melupakan yang lama. Jadi kesuksesan Waton Tibo Pati, tidak sebatas dalam kesuksesan materi saja, bisa juga hal lain seperti Asmara. Contoh kasus yang lain adalah, ada Waton kategori Pati yang menjadi sukses, atau meningkat taraf hidupnya setelah ditinggal mati salah satu anggota keluarganya. Jadi Waton Tibo Pati ini, diramalkan memang harus melewati jalan hidup yang tidak mudah, akan banyak perjuangan dan juga kepahitan untuk menuju kesuksesan dalam hal apapun. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui, bahwa Waton Tibo Pati memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa dibanding Waton yang lain. Keistimewaan Waton Tibo Pati, terletak pada tingkat kesuksesannya yang dapat melebihi Waton-Waton yang lain, itu jika mereka kuat dan berhasil melewati cobaan kematian dalam hidupnya tersebut. Jadi, kunci kesuksesan untuk Waton Tibo Pati adalah, memiliki kesabaran yang tinggi, ulet, gigih, dan rajin dalam berusaha. Milikilah mental yang sekeras baja, kegagalan hanyalah bagian kecil dari kesuksesan besar Anda, serta yang paling penting yaitu, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam. Namun dalam kenyataan dan prakteknya, tidak sedikit Waton Tibo Pati yang tumbang dan patah semangat di tengah jalan, mereka tidak memiliki semangat juang yang cukup besar untuk meraih kesuksesannya. Apabila hal ini yang terjadi, tidak usah khawatir, karena perimbun Jawa selalu ada solusi buat setiap permasalahan, solusi yang dipercaya cukup jitu untuk kasus ini, adalah dengan cara mengadakan ruwatan. Pilihlah hari yang baik dengan menggunakan metode perhitungan Pancasuda. Hari yang baik menurut Pancasuda adalah hari yang masuk dalam kategori Sri, Rezeki, dan Gedong. Mintalah bantuan kepada orang yang mengerti dalam tata cara ritual ruwatan, agar ruwatan Anda benar-benar bisa merubah hidup Anda menjadi lebih baik. Berikut ini adalah 6 Waton Tibo Pati yang diramalkan harus mengalami kematian dahulu sebelum meraih kesuksesan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar Anda dapat mengikuti video menarik lainnya. Terima kasih. Secara garis besar, 6 Waton Tibo Pati ini meliputi kelompok Waton yang bernebtu 10 dan 15, di mana Waton dengan nebtu 10 meliputi Minggu Legi, Selasa Pon, dan Jumat Wage, Sedangkan yang masuk dalam Waton nebtu 15 adalah Rabu Kliwon, Jumat Pon, dan Jumat Pahing. Tiga Waton yang memiliki jumlah nebtu 10, akan memiliki garis kehidupan, atau grafik kerezekian yang hampir sama, di mana bisa Anda lihat pada tabel primbon rezeki Pau Serigati di layar. Pembacaan perjalanan hidup atau grafik kerezekian yang pertama ini, hanya ditujukan untuk Anda yang mempunyai nebtu 10, yaitu Waton Minggu Legi, Selasa Pon, dan Jumat Wage. Jika diperhatikan, Waton Tibo Pati yang mempunyai nebtu 10 ini, sejak dari kecil yaitu usia 0 sampai 12 tahun, cenderung memiliki masa kanak-kanak yang susah, bahkan terjadi penurunan rezeki, yaitu dari nilai 2, turun menjadi 1. Hal tersebut, erat kaitannya dengan kondisi ekonomi orang tuanya pada saat itu, yang mungkin memang sedang tidak terlalu bagus, selain kerezekian orang tua, bisa juga menjadi gambaran dari keharmonisan rumah tangga orang tuanya, ataupun kesehatan pemilik Waton sendiri yang sering sakit saat masih kecil. Kemudian menginjak usia 12 sampai 18 tahun, terjadi suatu lonjakan pesat dalam kerezekian, dan hal ini masih berhubungan dengan kondisi orang tua Waton yang bersangkutan. Sehingga ketika usia 12 sampai 18 tahun tersebut, kehidupan Waton nebtu 10 ini akan banyak mengalami kesenangan, bisa berupa kebutuhan yang tercukupi, sering dapat hadiah dari orang tua, ataupun juga datang dari segi pendidikan yang sukses dan lancar pada waktu itu. Namun yang namanya Waton Tibopati, bagaimanapun kehidupan mereka tidak akan berjalan dengan mudah, sudah dikatakan bahwa mereka harus mati-matian melebihi Waton lainnya untuk mencapai kesuksesan. Garis takdir ini akan dapat dilihat pada usia selepas dari 18 tahun, di mana dari usia 18 tahun sampai memasuki 30 tahun, 3 Waton nebtu 10 ini, memiliki grafik rezeki yang tidak begitu bagus. Di rentang usia inilah para Waton Tibopati ini akan merasakan kerasnya hidup. Mereka jika ingin mencapai kesuksesan dalam hal apapun, hanya satu caranya, yaitu jangan menyerah dan berputus asa. Waton Tibopati ini, bagi mereka yang memang kuat dan tahan banting, setelah berjuang mati-matian, banyak yang akan memperoleh kesuksesan ketika memasuki usia 30, di mana puncaknya adalah usia 36 tahun. Kesuksesan di usia 30 tahunan ini, hanya berlangsung selama satu periode rezeki, yaitu selama 6 tahun, karena selepas 36 tahun, atau ketika memasuki awal 40 tahun sampai mendekati usia 50 tahun, dan rezekinya akan kembali turun. Hal ini kembali membuktikan bahwa Waton Tibopati ini, memang harus bekerja mati-matian dalam memperoleh kesuksesan, apabila Waton Tibopati berhasil dalam melewati masing-masing cobaan hidupnya di usia ini, maka kesuksesan besar telah menunggu. Kesuksesan besar tersebut dapat terlihat dari lonjakan rezeki yang terjadi pada 2 periode, periode rezeki, yaitu sekitar 12 tahun, yang dimulai dari usia awal 50 tahun sampai awal 60 tahun. Apabila Waton Neptu 10 ini ketika berada di 2 periode sukses mampu mempertahankan kerja kerasnya, maka kesuksesannya bisa bertahan sampai akhir kehidupannya, namun bila tidak maka akan kembali mengulang proses yang sama, yaitu mati-matian sebelum kesuksesan. Kemudian yang selanjutnya adalah Waton Tibopati yang memiliki Neptu 15, yaitu Rabu Kliwon, Kamispon, dan Jumat Pahing, di mana akan memiliki perjalanan hidup atau grafik rezeki yang hampir sama. Perhatikan grafik rezeki Primbon Pal Serigati pada layar, sekali lagi bacaan perjalanan hidup ini adalah untuk Anda yang memiliki Waton Rabu Kliwon, Kamispon, dan Jumat Pahing. Apabila kita cermati grafik Pal Serigati tersebut, perjalanan hidup atau garis rezeki antara Waton Tibopati Neptu 10 dengan Neptu 15 memiliki pola yang hampir sama. Masa kecil dari Waton Neptu 15 ini, juga tidak begitu baik rezekinya, bahkan kondisi ini berlarut-larut sampai usianya menginjak 24 tahun. Selain menggambarkan kesulitan yang dialami oleh kedua orang tuanya, juga menggambarkan kehidupan semasa remaja yang kurang beruntung, misalnya kesulitan dalam hal pendidikan, pergaulan yang kurang baik, atau bahkan terbuli oleh teman-temannya, juga bisa berasal dari masa-masa berjuang mendapatkan pekerjaan. Namun ketika menginjak usia 24 tahun sampai dengan 30 tahun, Waton Tibopati dengan Neptu 15 ini akan mengalami kerezekian yang baik. Kerezekian ini, biasanya akan datang dari segi pendidikan, yaitu telah berhasil lulus setelah mati-matian menempuh pendidikan tertentu, ataupun bisa datang dari segi mendapatkan pekerjaan, atau berkembangnya usaha yang dirintis. Namun kembali pada hakikatnya, yaitu Waton Tibopati yang harus mati-matian atau bekerja keras ini, mereka harus kembali bersusah payah selepas usia 30 tahun. Dari usia 30 tahun sampai usia 55 tahun, tiga Waton Neptu 15 ini kembali akan berada pada badai kehidupan, dalam rentang waktu ini akan terjadi pasang surut dan turun naik dari ombak lautan kehidupan. Jika seorang Waton Tibopati dengan Neptu 15 ini memang berjiwa kuat dan pantang menyerah, maka dia akan berhasil melewati badai tersebut dan menyongsong kesuksesan ketika usianya mulai mendekati 60 tahun. Kesuksesannya ini juga lumayan besar, dan berlangsung juga selama dua periode kerezekian, yaitu sekitar 12 tahun, hal ini membuktikan bahwa definisi Waton Tibopati adalah benar adanya. Yaitu, Waton Tibopati akan bisa menikmati kesuksesan setelah kerja keras dan mati-matian, dan jika mereka berhasil mencapai kesuksesan, maka kesuksesan tersebut cenderung akan lebih besar dibandingkan dengan kategori Waton-Waton Pancasuda yang lain. Demikianlah video tentang keistimewaan dan perjalanan hidup Waton Tibopati, di mana diramalkan mereka harus mati terlebih dahulu sebelum mencapai kesuksesan. Apabila Anda memiliki pengalaman terkait dengan Waton Tibopati ini, jangan sungkan untuk berbagi dengan kita semua di kolom komentar. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Admin doakan agar Anda sekeluarga selalu dinaungi rezeki dan berkelimpahan. Amin. Terima kasih. Terima kasih.